Pada sesi ke-12, kita akan belajar mengenai add-on plugin lainnya yaitu Meta Slider. Meta Slider ini digunakan untuk kalau teman-teman pernah masuk ke dalam website yang ada gambar-gambar yang seperti slider yang bergerak-begerak, nah itu kita bisa mempergunakan Meta Slider untuk membantu kita membuat slider tersebut. Ada beberapa tim yang sebenarnya sudah menjadikan slider, kita coba cek tim ini apakah sudah ada. Bila sudah ada, kita bisa pakai langsung tanpa harus menggunakan Meta Slider. Tapi apabila tim yang teman-teman pakai tidak ada slidernya, maka teman-teman bisa mempergunakan Meta Slider untuk membantu. Oke, kita coba cek tim option. Oke, sebenarnya sudah ada slider. Oke, kita bisa lihat. Pada tim ini sudah ada slider, misalnya contohnya slide pertama, kita mau feature slider. Oke. Pada tim yang kita pakai ini, sebenarnya sudah ada fungsi slider yang bisa kita pakai. Oke, tapi kita akan coba abaikannya, kita akan coba pakai Meta Slider untuk membantu kita. Oke, saya akan cancel. Oke, kita bisa masuk ke dalam, kita coba install plugin Meta Slider tersebut. Kita cari Meta Slider. Plugin ini cukup populer. Kita install now. Kita tunggu installingnya sampai selesai. Oke, installingnya sudah selesai. Kita activate. Supaya bisa kita pakai. Oke, begitu activate-nya berhasil, teman-teman akan lihat menu Meta Slider di paling bawah. Oke, kita bisa klik Meta Slider ini. Oke, kita bisa klik blank slide show. Nah, kita bisa bilang add new slide. Add slide. Contoh saya akan ambil wallpaper yang misalnya brown rice walk pepper. Saya akan ambil beberapa. Untuk sebagai contoh. Contoh yang ini, save image. Slider 1. Oke, ini juga boleh. Kita ambil contoh asal aja. Ini Slider 2. Kita ambil 3 Slider ya. Supaya ada contoh yang lebih banyak. Slider 3. Kita ambil 4. Cukup bagus. Oke, ini Slider 4. Oke, akan menuju selesai. Kita balik ke WordPress-nya kita. Kita upload. Kita upload dari Slider 1, 2, 3, 4. Oke, kita tunggu sampai upload-nya selesai. Oke, karena kita butuh 4 Slider, kita tinggal klik add to slide show. Nah, ini sudah ada semuanya, teman-teman. Kita tinggal setting di sini. Ukurannya mau yang berapa. Kita harus sesuaikan. Oke. Oke, ukurannya kita pilih 700-300. Fade. Efeknya adalah menghilang. Oke, advance setting. Kita lihat 900% width. Oke, ini kita pakai yang standar. Slide delay. Kita mau berapa detik, berapa millisecond. Speed animation speed-nya juga kita bisa atur. Oke, begitu kita rasa ini sudah oke. Kita tinggal save. Oke. Ini sudah ya, teman-teman. Nah, untuk add that masuk ke page. Kita bisa add new di page. Lalu kita bisa choose block ini. Tetap, cross all. Kita ambil yang meta slider. Kita ambil new slide show. Tadi kita lupa kasih nama ya. Oke. Nah, teman-teman lihat. Ini sudah muncul, teman-teman. Nah, kita bisa klik bagian block atau bagian document-nya. Kita lihat di sini ada page attribute. No sidebar. Full width. Kita ambil yang ini. Kita publish, teman-teman. Oke. Oke. Kita copy link ya. Kita copy dulu. Terus kita balik ke WordPress-nya kita. Kita masuk ke Appearance Customize. Nah, di homepage setting. Terus kita pilih static page. Kita pilih yang 57, teman-teman tadi. Kita publish. Oke, coba kita lihat apakah sudah berubah. Nah, ini masih ada gambar di atas. Tapi slidernya sudah ada di bagian bawah. Sudah masuk, teman-teman. Nah, ini kalau kita ingin membuat slider, slide show. Supaya di website kita menjadi lebih bagus. Oke, saya balik. Oke, teman-teman. Kalau kita ingin menghilangkan yang gambar di atas ini, kita tinggal klik di sini. Klik to edit this element. Kita tinggal bilang height image. Kita publish. Otomatis yang ada di website kita adalah gambar yang ingin kita tampilkan. Oke. Kita balik ke metaslider, karena tadi sedikit kecil, slide show-nya. Oke, saya akan ganti ini menjadi 1024. 1024, let's save. Oke, kita lihat. Sudah besar. Misalnya sudah lebih cantik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat dia full page. Oke, kita coba cek apakah website teams ini menjadikan untuk full page. Kita coba masuk ke appearance. Customize, customize. Kita masuk ke team option. Playout option. No sidebar. Full width. Kita lihat. Oke, teman-teman. Untuk membuat full width. Kita harus balik ke page-nya yang tadi kita. Yang pada saat kita embed metaslider-nya kita. Lalu kita klik di gambar. Kita pilih slide show width. Yang kisah yang masih default adalah normal width. Kita bisa pilih yang white width atau full width. Oke, kita pilih yang full. Kita coba update. Lalu kita coba lihat. Nah, teman-teman lihat. Sudah jauh lebih bagus website-nya kita. Dengan ada slider. Masa kita terlihat lebih profesional. Nah. Nah.